Firmat Tuhan Kami hendak membaca dan merenungkannya bersama Kami memohon Tuhan berkenaan hadir menyertai kami Agar seluruh hati dan pikiran kami sungguh-sungguh terarah hanya kepada Tuhan saja Agar kami juga memperoleh kekuatan, keberanian, dan kegembiraan Untuk memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Sertailah hambamu yang memberitakannya Agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan Kami anak-anakmu ya Tuhan telah sedia untuk mendengar Dengarkanlah dua permohonan kami ini yang kami haturkan Hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia Amin Pembacaan Alkitab Bacaan pertama akan diambil dari kisah para rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus Bangkitlah dan berlangkatlah ke sebelah selatan Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza Jalan itu jalan yang sunyi Lalu Filipus bangkit dan berangkat Adalah seorang Etiopia seorang sida-sida istana Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya Lalu kata roh kepada Filipus Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu Sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut Seperti domba ia dibawa ke pembantaian Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus Aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus pun berbicara dan bertolak dari nas itu Ia memberitakan injil tentang Yesus kepadanya Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air Lalu kata pejabat istana itu Lihat disitu ada air Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh Jawabnya, aku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air Baik Filipus maupun sida-sida itu Lalu Filipus membaptis dia Ketika mereka keluar dari air Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi Ia meneruskan perjalanannya dengan suka cita Ternyata Filipus sudah berada di Asdot Ia berjalan melalui darah itu Dan memberitahukan injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi Dengan menyanyikan bersama-sama Masmur 22 ayat 26 sampai 32 Karena Tuhanlah yang punya kerajaan Yang memerintah bangsa-bangsa 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 Tuhan pun tak memandang hina Kesengsaraan manusia yang tertindas Ia tidak sembuhikan wajah Bagi orang yang hina dan tertindas Didengarnya juga teriakan Yang meminta pertolongan Yang memerintah bangsa-bangsa Yang memerintah bangsa-bangsa Karena Tuhanlah yang punya kerajaan Yang memerintah bangsa-bangsa Karena Tuhanlah yang punya kerajaan Yang memerintah bangsa-bangsa 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 Saya memerintah bangsa-bangsa Kepada angkatan yang akan datang Kami beritakan keadilan Tuhan Pada bangsa yang paling Karena Tuhan lah yang punya kerajaan Yang memerintah bangsa-bangsa Karena Tuhan lah yang punya kerajaan Yang memerintah bangsa-bangsa Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Siapa yang tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah Dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saudara-saudara yang terkasih Jikalau Allah demikian mengasihi kita Kita juga harus saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Demikianlah kita ketahui Bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah Dan dia di dalam kita Karena ia telah mengaruniakan rohnya kepada kita Kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap tinggal di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih Ia tetap tinggal di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dalam hal ililah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian Pada hari penghakiman Karena sama seperti dia Kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan siapa yang takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi karena Allah Lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seseorang berkata Aku mengasihi Allah Tetapi ia membenci saudaranya Ia adalah pendusta Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Inilah perintah yang kita terima dari dia Siapa yang mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Pembacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes Pasal 15 ayat 1 sampai 8 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Poko Anggur yang benar Demikian dituliskan Akulah Poko Anggur yang benar Dan Bapakulah tukang kebunnya Setiap carang Padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap carang yang berbuah Dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih Karena firman yang Telah kukatakan Kepadamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti carang Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok Anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Akulah pokok Anggur Dan kamulah Carang-carangnya Siapa yang tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Siapa yang tidak tinggal Di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan Kedalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal Di dalam aku Dan firmanku Tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Maka akan diberikan Kepada kepadamu Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan Bahwa kamu berbuah banyak Dan menunjukkan Kamu adalah Murid-muridku Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengarkan Firman Tuhan Dan yang memeliharanya Serta melakukannya Dengan setia Dalam kehidupan Sehari-hari Haleluya 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 Selamat pagi Ibu bapak dan saudara Sekalian Salam sejahtera Untuk kita semua Sebetulnya Ini bukan kali pertama Saya melayani Di kebaktian minggu Di GKI Bintaro Utama ini Saya pernah Melayani disini Sekitar tahun 2018 Atau 2019 Pada tahun itu juga Saya aktif Mengajar Sebagai salah satu Pengajar mata kuliah Agama Kristen Di Stan Di sebelah Jadi Beberapa Yang sudah lulus Masih berkomunikasi Bolehkah saya tahu Berapa banyak Mahasiswa stand Yang ikut ibadah Pada kebaktian kedua ini Angkat tangan mungkin Ada gak Atau semua Datang pagi Oh kayaknya Datang pagi Tadi ada juga Yang Masih mengenali Ada satu Yang tampaknya Bekerja disini Dan tadi Hadir kebaktian pagi Lalu kemudian Tahun 2020 Saya berangkat Studi ke Korea Selatan Di Seoul Di Yonsei Untuk mengambil Studi doktoral Dan baru selesai Di awal tahun ini Dan saya baru Kembali Ke Jakarta Bulan Maret lalu Lalu kemudian Dihubungi oleh Pendeta ABS Bang bisa melayani Karena baru tiba Jadi masih banyak Kosong Jadi saya bilang Bisa Saya datang Dan inilah Saya datang disini Walaupun Nama saya Terdengar Barat Saya asli Indonesia Makanya ada Marga Hutahayan Jadi ibu bapak Sekalian bisa tebak Saya dari mana Ya dari Korea Utara Ya dari Tapanuli Utara Cuma memang Orang-orang bilang Ya orang Tapanuli ini Wajahnya Cabi-cabi Bengis Begitu Jadi ya Saya gak tahu Apakah saya termasuk Di dalamnya Semoga ini Perjumpaan Yang bisa berkelanjutan Dalam kesempatan-kesempatan Baik berikutnya Ibu bapak dan saudara sekalian Sedikit saja Itu saja Perkenalan Ulang dari saya Hari ini kita Memerenungkan Tema firman Tuhan Dalam Minggu Paskah Kelima ini Dari Teks yang sebetulnya Tidak asing Sudah sering kita baca Sudah sering kita renungkan Jadi sebetulnya Hampir tidak ada yang baru Tetapi perlu Kita segarkan Kembali Apa yang bisa Kita ambil Maknanya Bagi kehidupan kita Saat ini Nah Seperti yang Kita baca tadi Dalam Injil Grazimnya proses penerjemahan Penerjemahan Alkitab Oleh lembaga Alkitab Indonesia Diterjemahkan ke dalam bahasa daerah Lalu mencoba mengikuti Kontekstualisasi setempat Supaya mudah dipahami Tapi waktu mencari Padanan tanaman anggur di Indonesia Saya ketemunya melati Belimbing dan kacang panjang Lalu saya coba Kontekstualisasi Agak lain Kedengarannya Kenapa Kedengarannya jadi Asing Akulah kacang panjang Yang benar Dan kamulah Kacang panjang Yang lain Jadi Karena Terdengar asing Saya gak jadi Kontekstualisasi Maka tetap Dengan gambaran Yang dituliskan Dalam Injil ini Yaitu Pokok anggur Dan ini Tidak asing Bagi pendengar Yesus Kenapa Dalam teks-teks Perjanjian lama Baik di Yeheskel Yeremia Yehosea Masmur Dan Yesaya Misalnya Tekst-teks itu Sudah mengatakan Allah adalah Pokok anggur Dan manusia Adalah Carang-carangnya Barulah Dalam kitab Injil ini Yesus mengatakan Akulah Pokok anggur Yang benar Dan Bapakulah Yang Merawatnya Dan kita Adalah Carang-carangnya Jadi mereka Yang terhubung Kepada Yesus Akan tumbuh Menjadi Anggur Yang baik Pesannya Singkat Jelas Demikian Tapi mari kita Coba hubungkan Kembali dengan Pengalaman hidup Kita sehari-hari Di konteks Kita Indonesia Dan ketika Menerima Surat permohonan Saya mendapati Tema yang diharapkan Adalah Menyatu Bukan Benalu Bukan Parasit Dan kita Tentu Teringat pada Satu Film yang Terkenal Dari Korea Yang judulnya Parasit Atau Gi Seng Chung Arti Literalnya Cacing Parasit Dalam Tubuh Jadi Kalau Film ini Dibuat di film Indonesia Judulnya Cacingan Tapi Enggak Enggak Enak Juga Kedengarannya Barangkali Nanti Kalau dibikin Indonesia Juga Tetap Judulnya Parasit Berapa Banyak Diantara Kita Yang Pernah Menonton Film Ini Film Tahun 2020 Jadi Bisa Didapatkan Secara Gratis Di Website Kalau Mau Yang Gratisan Tapi Ada Juga Yang Berbayar Filmnya Simple Tentang Sebuah Keluarga Dua Keluarga Yang Satu Keluarga Kim Yang Satu Keluarga Park Keluarga Kim Ini Punya Empat Orang Anggota Ayah Ibu Dan Dua Anak Satu Laki Laki Satu Perempuan Satu Kali Si Anak Laki Laki Kim Woo Mendapat Tawaran Kerja Menggantikan Temannya Menjadi Seorang Guru Bahasa Inggris Di Keluarga Kaya Ini Keluarga Park Yang Juga Empat Orang Lalu Dia Masuklah Keluarga Itu Menjadi Guru Bagi Si Putri Guru Bahasa Inggris Dalam Cerita Itu Rupanya Keluarga Itu Juga Butuh Guru Untuk Mengajari Seni Buat Anaknya Yang Satu Lagi Lalu Kim Dengan Cara Yang Cerdik Memasukkan Adiknya Jadi Guru Seni Di Dalam Keluarga Itu Singkat Cerita Kakak Beradik Ini Secara Licik Menyingkirkan Supir Pribadi Keluarga Park Dan Memasukkan Ayah Mereka Jadi Supir Pribadi Lalu Kemudian Dengan Kerjasama Yang Baik Pula Tiga Orang Ini Menyingkirkan Asisten Rumah Tangga Yang Sudah Setia Melayani Keluarga Park Itu Dan Memasukkan Ibu Mereka Kedalam Dan Jadilah Mereka Berempat Dalam Satu Keluarga Dengan Pura-pura Tidak Saling Mengenali Melayani Keluarga Itu Ceritanya Mereka Berusaha Menikmati Dan Di Akhir Cerita Tampak Sekali Mereka Berusaha Menguasai Keluarga Itu Sampai Kemudian Terjadi Insiden Ada Yang Mati Dan Terbongkarlah Niat Jahat Dan Kelicikan Keluarga Itu Ceritanya Open Ended Multitafsir Karena Pada Akhirnya Kim Wu Masih Ditunjukkan Ingin Menguasai Keluarga Itu Saya Kira Kisah Ini Juga Ada Di Indonesia Kalau Tidak Salah Beberapa Waktu Lalu Ada Artis Yang Pembantunya Mengambil Tanah Atau Apalah Begitu Nikita Jabir Apa Nikita Jubir Nikita Jubir Dia orang Indonesia Dan Itu Terjadi Di Konteks Bisa Terjadi Dimana Saja Orang Berusaha Menguasai Dan Mengambil Alih Nah Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Kita Para Murid Kristus Pada Masa Kini Digambarkan Sebagai Carang Pohon Anggur Yang Menempel Pada Pokoknya Yaitu Yaitu Yesus Kristus Carang Pokok Anggur Hanya Dapat Tumbuh Jika Terhubung Pada Pokok Utama Dan Itu Yang Membedakannya Dengan Parasit Seperti Yang Ada Pada Gambar Ini Berapa Banyak Di Antara Kita Yang Tahu Tanaman Apa Yang Kuning Ini Saya Tahu Karena Masa Kecil Saya Sebagian Ada Di Siantar Jadi Masa Kecil Saya Masih Ada Main Masak Masakan Begitu Lalu Membayangkan Misop Di Sumatera Utara Itu Dari Pohon Bonsai Ini Kan Ada Kuning Saya Pikir Itu Asalnya Misop Rupanya Ini Parasit Yang Disebut Dengan Tali Putri Yang Mengambil Energi Dari Pohon Bonsai Sampai Kemudian Pohon Itu Mengering Dan Akhirnya Parasit Ini Menguasai Dan Merusak Tanaman Itu Yang Sibuk Bekerja Tanaman Inang Tapi Parasit Hanya Mengambil Saja Nempel Bae Begitu Kata Orang Jakarta Ibu Bapak Dan Sedara Sekalian Carang Yang Sungguh Menempel Pada Pohon Anggur Tidak Berlaku Demikian Tidak Sekadar Mengambil Energi Lalu Merusak Tanaman Inang Dan Itu Yang Membedakannya Antara Tumbuhan Yang Sungguh Terhubung Dengan Yang Parasit Kalau Begitu Bagaimana Makna Perumpamaan Ini Bagi Hidup Kita Sekalian Yang Pertama Tinggal Dalam Yesus Bermakna Menjalin Relasi Yang Tidak Terputus Tetap Terhubung Walau Musim Berganti Mau Panas Atau Terik Mau Hujan Atau Ada Angin Dan Berbuah Pada Waktunya Dan Itu Menunjukkan Menguji Orang Apakah Sungguh Terhubung Kepada Allah Kepada Kristus Atau Tidak Karena Itu Mari Kita Memeriksa Diri Mari Kita Lihat Sekeliling Kita Ada Banyak Contoh Orang Orang Yang Beriman Yang Mengaku Percaya Tapi Kemudian Meninggalkan Kristus Karena Berbagai Persoalan Ada Yang Meninggalkan Kristus Karena Kekecewaan Ada Yang Meninggalkan Kristus Karena Dijanjikan Hal-hal Yang Lebih Baik Ketenaran Mungkin Jabatan Mungkin Kekuasaan Mungkin Atau Bahkan Karena Cinta Dan Ini Jadi Persoalan Yang Kompleks Sekali Tetapi Tetap Menjadi Tantangan Hidup Orang Beriman Apakah Dia Bisa Tetap Sungguh Terhubung Kepada Kristus Yang Ia Percayai Lalu Kemudian Yang Kedua Buah Dari Keterhubungan Kita Dengan Kristus Juga Adalah Gaya Hidup Yang Meneladan Yesus Yang Menampilkan Kebaikan Dan Kebenaran Yang Mendatangkan Kedamaian Dan Keadilan Dan Mengantar Orang Pada Perjumpaan Dengan Allah Ini Menarik Mengantar Orang Berjumpa Pada Allah Ini Menjadi Kesempatan Bagi Kita Untuk Memeriksa Diri Sebagai Orang-orang Yang Mengaku Murid Kristus Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Apakah Kehadiranku Apakah Perkataanku Apakah Perbuatanku Mengantar Orang Pada Perjumpaan Kebaikan Allah Atau Justru Menjauhkan Orang Dari Allah Dan Memeriksa Dari Dari Adalah Hal Yang Paling Sulit Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Merasa Dirinya Lebih Kudus Dan Lebih Bermoral Dari Orang Lain Dan Pada Titik Inilah Orang Jatuh Pada Kesombongan Rohani Spiritual Arrogance Menyombongkan Kesalehan Pencapaian Diri Kesuksesan Kesejahteraan Tidak Mengantar Orang Pada Pengenalan Akan Allah Jangan-jangan Orang Justru Membenci Apa Yang Kita Percayai Karena Kita Karena Kesombongan Kita Karena Itu Berhati-hatilah Pada Keinginan Untuk Menunjukkan Pencapaian Kesalehan Diri Mengapa Sebab Kesombongan Rohani Adalah Kesombongan Yang Paling Berbahaya Dan Angkuh Dari Segala Jenis Kesombongan Lainnya Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Boleh Sombong Soal Baju Yang Dipakai Sepatu Atau Apa Saja Yang Kita Miliki Tapi Jangan Sombong Secara Rohani Itu Kata Samuel Richardson Seorang Novelist Lebih Lanjut Seorang Teolog Awam Yang Karya-karyanya Bisa Kita Temui Baik Dalam Bentuk Film Maupun Buku Misalnya Narnia C.S. Lewis Menuliskan Kesombongan Adalah Kanker Spiritual Yang Memakan Segala Kemungkinan Untuk Mencinta Dan Atau Kemampuan Untuk Merasa Cukup Atau Bahkan Akal Sehat Orang Yang Sombong Ini Tidak Bisa Lagi Merasa Puas Orang Yang Sombong Ini Tidak Bisa Lagi Mencintai Orang Lain Apa Adanya Mengenali Orang Dia Akan Sibuk Menilai Benar Salahnya Hidup Seseorang Dia Akan Sibuk Mencelah Orang Lain Yang Barangkali Pernah Melakukan Kesalahan Seolah-olah Dia Tidak Pernah Berbuat Salah Dan Itu Berbahaya Kenapa Karena Dilakukan Oleh Orang-orang Percaya Yang Mengaku Sebagai Murid Kristus Itu Sebabnya Ujian Kesalehan Terbesar Orang Beriman Atau Ujian Kesalehan Terbesar Orang Percaya Adalah Bagaimana Dia Tetap Berbuat Baik Dan Benar Bahkan Sekalipun Tidak Ada Kamera Yang Merekamnya Tidak Ada Orang Lain Yang Melihatnya Dia Tetap Berbuat Baik Dan Benar Dia Tetap Rendah Hati Mengapa Tantangan Ini Berat Karena Kita Bisa Mengalaminya Orang Percaya Bisa Mengalaminya Tidak Ada Orang Ateis Yang Menyombongkan Keateisannya Tapi Ada Orang Saleh Yang Menyombongkan Kesalehannya Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Bertumbuh Pada Kristus Bisa Juga Kita Lihat Dari Kisah Para Rasul Yang Tadi Dibacakan Untuk Kita Semua Wujudnya Adalah Sikap Hidup Positif Menanggapi Karya Roh Kudus Roh Kudus Bisa Saja Hendak Berkarya Dalam Hidup Kita Masing Masing Tetapi Kita Punya Kehendak Untuk Meresponsnya Secara Positif Atau Menolaknya Kalau Dalam Kisah Ini Filipus Menanggapi Karya Roh Kudus Ini Dengan Gembira Bukan Dengan Bersungut Sungut Ia Berkarya Dengan Ketaatan Dengan Inisiatif Dan Kreatif Dia PK Dia Sensitive Dia Mengerjakan Yang Diminta Oleh Allah Dan Kemudian Di Akhir Cerita Filipus Seperti Hilang Dalam Kisah Tidak Diceritakan Kembali Bagaimana Filipus Apa Maksudnya Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Mengapa Filipus Tidak Diberitakan Lebih Banyak Lagi Dalam Kisah Ini Supaya Kita Fokus Bahwa Dalam Hal-hal Itu Dalam Hal-hal Baik Yang Kita Kerjakan Yang Pantas Dimuliakan Adalah Allah Yang Bekerja Melalui Kita Allah Karya Roh Kudus Yang Menggerakkan Kita Jadi Kalau Saudara Dan Saya Berhasil Menolong Orang Lain Membuat Hidup Orang Lain Menjadi Lebih Baik Menyelamatkan Nyawa Orang Lain Usahakan Usahakan Agar Tuhan Yang Dipermuliakan Meskipun Ini Tidak Mudah Mengapa Tidak Mudah Adalah Hal Yang Wajar Secara Psikologis Kita Mendapat Pengakuan Setidaknya Orang Berterima Kasih Pada Apa Yang Kita Lakukan Adalah Sebuah Kewajaran Kita Menuntut Itu Tetapi Dia Tidak Menjadi Wajar Kalau Segala Yang Baik Yang Kita Lakukan Adalah Semata Mata Untuk Memuliakan Diri Sendiri Ingatlah Frasa Yang Mengatakan Ad Mayorem Dei Gloriam Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Adalah Demi Kemuliaan Allah Ad Mayorem Dei Gloriam Lalu Kemudian Tokoh Dalam Kisah Para Rasul Itu Adalah Sida Sida Etiopia Orang Penting Orang Berpengaruh Di Kerajaan Etiopia Yang Bersedia Dituntun Bersedia Diingatkan Yang Konsisten Mengembangkan Diri Untuk Mencari Tahu Apa Maksud Kitab Suci Apa Maksud Karya Keselamatan Allah Kesediaan Diri Dituntun Dibimbing Dan Mengembangkan Diri Inilah Yang Bisa Jadi Luntur Dalam Kehidupan Orang-orang Percaya Yang Merasa Sudah Cukup Ah Saya Sudah Tahu Firman Tuhan Maka Orang Urung Untuk Belajar Orang Tidak Mau Belajar Karena Sudah Merasa Tahu Atau Tiba-tiba Menjadi Pengkotbah Tik Tokers Youtubers Tidak Tidak Perlu Pertanggungjawaban Teologis Yang Dalam Pokoknya Enak Didengar Orang Bisa Keliru Dan Itu Dialami Oleh Orang-orang Yang Percaya Karena Itu Kita Perlu Kembali Memperlengkapi Diri Is it True Apakah Ini Benar Apakah Saya Sudah Di Jalan Yang Benar Atau Bagaimana Ibu Bapak Dan Saudara Sekalian Hidup Yang Melekat Pada Yesus Juga Membutuhkan Kesediaan Diri Untuk Secara Konsisten Mengenal Dan Melakukan Kendak Yesus Lalu Berbuah Dan Berbuah Ini Berbuah Kasih Pada Sesama Pada Semua Ciptaan Yang Keberadaannya Dipengaruhi Oleh Pilihan Pilihan Sikap Kita Perbuatan Kita Sebagai Contoh Ekologi Ekologi Bisa Berlangsung Baik Atau Tidak Bergantung Bagaimana Cara Kita Merawat Alam Dan Banyak Lagi Ciptaan Lain Yang Bergantung Pada Perilaku Dan Perbuatan Kita Dan Untuk Menghasilkan Buah Iman Dalam Relasi Kita Dengan Sesama Manusia Itu Ingatlah Ungkapan Latin Santo Irenaeus Yang Hidup Tahun 130 Sampai 202 Tidak Ada Kita Hidup 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 Waktu Itu Jadi Saya Bacakan Untuk Kita Semua Apa Yang Dia Tuliskan Gloria Dei Homo Viven Kemuliaan Allah Adalah Purnanya Hidup Manusia Maksudnya Allah Dimuliakan Ketika Sesama Diperhatikan Dan Dipedulikan Atau Dalam Bahasa Surat Yohanes Ketika Kita Saling Mengasihi Saling Memperhatikan Saling Mempedulikan Disitulah Kasih Allah Yang Berasal Dari Allah Terbukti Orang Menjadi Hidup Manusia Menjadi Hidup Secara Lengkap Santo Irenius Mengatakan Gloria Enim Dei Vivens Homo Vita Autem Hominis Visio Dei Kemuliaan Allah Adalah Manusia Yang Sungguh Sungguh Hidup Dan Hidup Manusia Adalah Memandang Allah Yang Menganugerahkan Kehidupan Itu Jadi Ingatlah Bahwa Allah Menginginkan Manusia Hidup Bukan Mati Manifestasi Allah Melalui Ciptaan Adalah Memberi Kehidupan Kepada Semua Ciptaan Yang Ada Di Bumi Yang Karyanya Kita Rayakan Dalam Peristiwa Paskah Ketika Allah Berinkarnasi Menjadi Manusia Lalu Mati Bangkit Untuk Kita Semua Karenanya Jika kita Percaya Bahwa Kristus Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Yang Setiap Kali Kita Gaungkan Membaca Firman Tuhan Maka Tanggung jawab Kita Murid Kristus Adalah Memanusiakan Sesamanya Kalau Kalau Dalam Ungkapan Lokal Dari Manado Minahasa Sam Ratulangi Pernah Mengatakan Sito Timu Tumoto Manusia Baru Dapat Disebut Manusia Jika Ia Dapat Memanusiakan Manusia Lainnya Maka Tugas Kita Sebagai Murid Kristus Adalah Meneruskan Visi Allah Itu Memandang Visi Allah Yang Menghidupkan Itu Dan Melakukannya Dalam Hidup Kita Menghidupkan Orang Lain Memberi Pengharapan Kepada Mereka Yang Hampir Putus Asa Memberi Inspirasi Bagi Mereka Yang Kebingungan Yang Mengalami Kebuntuan Lalu Kemudian Menghibur Mereka Yang Mengalami Kesedihan Berbagi Tawa Berbagi Cerita Yang Menyenangkan Berbagi Cerita Yang Memberi Semangat Bukan Segadar Cerita Yang Membangkitkan Amarah Atau Membangkitkan Luka Dan Filosofi Jawa Mengatakan Urib Iku Uruk Hidup Itu Menyala Bang Itu Juga Yang Saya Dengar Waktu Selesai Studi Karena Kampus Memberitahu Memposting Kelulusan Saya Lalu Semua Orang Komen Menyala Bang Saya Bingung Apanya Yang Menyala Ini Di Indonesia Empat Tahun Ditinggalkan Kenapa Semua Orang Menyala Bang Barangkali Ini Maksudnya Menyala Supaya Kita Berguna Bagi Orang Lain Menyala Supaya Kita Menerangi Orang Lain Tidak Menggelapkan Suasana Tidak Mematikan Harapan Tidak Membuat Orang Menjadi Berduka Jadi Perhatikan Ibu Bapak Sekalian Kalau Kedatangan Kita Membuat Orang Lain Menghindar Kita Barangkali Yang Perlu Diperiksa Kita Kurang Menyala Dan Itulah Bukti Kalau Kita Sungguh Terhubung Kepada Yesus Poko Anggur Yang Benar Sampai Disitu Sebetulnya Pernungan Firman Tuhan Minggu Ini Saya Menutupnya Dengan Sebuah Kisah Ilustratif Semoga Kisah Ini Juga Tetap Menggema Dalam Kehidupan Kita Kisah Yang Akan Saya Bacakan Ini Bukan Kisah Yang Baru Ini Kisah Yang Barangkali Sudah Sering Kita Dengar Tentang Seorang Pria Kaya Yang Memiliki Tiga Istri Pria Kaya Ini Sudah Mau Mati Tapi Dia Punya Tiga Istri Saya Cek Dia Bukan Anggota Jemaat GKI Bintar Utama Karena Enggak Boleh Punya Tiga Jadi Pasti Dia Bukan Anggota Jemaat Sini Bukan Anggota Gereja Saya Lalu Ketika Dia Mau Mati Dia Panggil Ketiga Istrinya Pada Istri Yang Ketiga Yang Termuda Dan Tersantik Dia Bertanya Mau Kau Mati Bersamaku Istri Ketiga Ini Langsung Bangkit Lari Dan Membanting Pintu Mati Kau Sendiri Katanya Gitu Mati Kau Disitu Enak Kau Aja Rupanya Berhutahayan Itoku Karena Dia Sudah Mau Mati Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lalu Dia Panggillah Istri Yang Kedua Mau Kau Mati Dan Menemaniku Istri Kedua Menjawab Ah Iya Sayang Kita Bisa Temani Ngana Sampai Yang Lat Saja Habis Ngana Jalan Sendiri Baik Si pria Itu Hanya Mengangguk Lesu Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lalu Dipanggil Lagi Istri Yang Ketiga Yang Selama Ini Dia Lupakan Dan Dia Tidak Pernah Perhatikan Kembali Lalu Dengan Menangis Laki-laki Itu Bertanya Apakah Engkau Bersedia Menemaniku Diluar Dugaan Istri Pertama Yang Dilupakan Ini Memegang Tangan Suaminya Dengan Hangat Dan Mencium Keningnya Nggih Mas Jangan Khawatir Aku Akan Menamanimu Sampai Kemana Pun Engkau Pergi Dan Sampai Kapanpun Ibu Bapak Dan Sudara Sekalian Kisah Ilustratif Laki-laki Kayak Tadi Dengan Tiga Istrinya Tadi Adalah Kisah Tentang Kita Masing-masing Yang Suatu Saat Akan Kembali Kepada Allah Istri Ketiga Secara Simbolik Adalah Kekuasaan Dan Kekayaan Yang Seksi Dan Menarik Orang Suka Tetapi Ia Hanya Hanya Menemani Kita Ketika Kita Masih Kuat Dan Bugar Istri Kedua Secara Simbolik Adalah Teman Saudara Dan Keluarga Yang Kita Punya Mereka Hanya Hanya Mengantar Kita Sampai Di Ujung Lian Lahat Kita Masing-masing Setelah Itu Mereka Kembali Ke Rumah Masing-masing Dan Beraktifitas Barangkali Mereka Berduka Seminggu Sebulan Tetapi Kemudian Dan Istri Ketiga Secara Simbolik Adalah Iman Kita Yang Mewujud Dalam Perbuatan Kita Yang Mewujud Dalam Karya Dan Pelayanan Kita Dan Kita Mesti Ingat Apa Kata Yaakobus 2 Ayat 26 Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Adalah Mati Kalaupun Kita Percaya Iman Adalah Anugrah Allah Maka Ia Juga Mewujud Dalam Karya Dan Pelayanan Kita Dia Tidak Hanya Sampai Di Ujung Bibir Kita Kisah Ilustratif Tadi Mau Mengingatkan Kita Supaya Kita Mewujudkan Ini Semua Kalau Kita Iman Kita Terhubung Pada Sang Poko Anggur Yang Benar Maka Ia Akan Berbuah Baik Pula Dalam Karya Dan Pelayanan Kita Dan Kita Akan Mempertanggungjawabkannya Kepada Allah Sang Tukang Kebun Yang Akan Memeriksa Tiap Tiap Carang Yang Mengaku Pengikut Kristus Dan Keterhubungan Kita Dengan Kristus Membuahkan Buah Kasih Yang Berdampak Baik Benar Dan Berguna Bagi Seluruh Manusia Dan Seluruh Ciptaan Dengan Begitulah Kita Membuktikan Diri Kita Bukan Benalu Atau Parasit Yang Hanya Menyandang Identitas Seorang Kristen Amin